Intro Awalnya kita mencoba untuk mengadakan suatu program gitu kan Alhamdulillah waktu itu difasilitasi oleh Hotel Sinamon Butik Syariah Silahkan Bu Ega kalau mau mengadakan kajian Dari situlah kita berpikir ini kesempatan yang baik untuk kita bisa mengajak lebih banyak lagi jamaah gitu kan Lebih banyak itu lebih baik gitu Dalam arti ilmu yang tersampaikan juga akan lebih bermanfaat tentunya banyak manfaat yang bisa diambil Waktu itu beberapa teman hayu teh hayu hayu jadi kita bergabung lah begitu kan Kita membuat lagi Majlis Alim Sinamon waktu itu dan Alhamdulillah sampai hari ini Kita masih rutin di sana satu bulan sekali Kita diberi kepercayaan juga untuk bisa mengadakan kajian secara rutin di sana ya di ballroomnya gitu Satu hal mungkin yang begitu menyentuh teteh kenapa selalu berusaha untuk tetap ada di jalur ini Ya memang tidak ada pilihan selain kita istiqomah ya gitu kan Karena ini ikhtiar sebetulnya gitu bagian dari ikhtiar kita Kalau memang waktu kita ternyata bisa diisi di sini kenapa tidak gitu Banyak juga hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan ya Bisa kita bermuamalah ya gitu kita bisa Sekarang kan sedang marak bisnis online atau ya istilahnya kita berjualan ya ya Di situ juga kita bisa menambah networking ya bisa menambah market share ya gitu Dan di beberapa kajian yang tega laksanakan juga ada mini basar untuk UMKM ya kita memfasilitasi lah gitu kan Biar bagaimanapun itu bagian dari dakwah juga Iya Majelis Taklim Rumah Kusurgaku salah satunya ada di Rabani Store di Buah Batu Itu di situ kita satu bulan dua kali Kemudian ada di Handicraft Mall Ya Rupa Rupi Rupa Rupi Handicraft Mall itu di Jalan Ahmadiyani itu kita satu bulan satu kali Malah kemarin kita sempat dalam rangka Ramadan Ramadan Fair itu kita satu bulan empat kali berturut-turut Iya Iya setiap hari gitu dalam satu minggu itu Iya gitu Kemudian di Masjid Al-Khautsar satu bulan satu kali Kemudian di Masjid Al-Muhajirin juga satu bulan satu kali Dan yang sedang teteh proses ini sudah baru tiga bulan terakhir ini Itu di Posko Coffee and Resto di Jalan Mata Negara nomor 66 Ini juga salah satu yang teteh ikhtiarkan ya Kegiatan teteh secara pribadi salah satunya bersama saudara teman mengelola resto ini Tidak hanya untuk muamalah tentunya bisa juga untuk menjadi jalan dakwah Jadi kita mengadakan di sana satu bulan dua kali Iya Mungkin kalau dihitung-hitung satu bulan ada enam tempat ya Dengan MT Sinamon kita di Hotel Sinamon Hotel Butik Syariah itu satu bulan satu kali Iya Alhamdulillah Allah kasih jalan Waktu pertama kali kita mengadakan kajian sebetulnya fokus hanya di satu tempat saja Ternyata apa yang kita lakukan itu mungkin menginspirasi beberapa tempat ya Beberapa orang juga salah satunya Ibu Hedi, Ibu Nunu dari Asepi Jabar Asosiasi Pengusaha Eksportir Handicraft Indonesia Provinsi Jawa Barat Yang juga berkenan, memfasilitasi dan berminat untuk mengadakan kajian waktu itu di Handicraft Mall Rupa Rupi itu Jadi kita bersinergi sifatnya begitu kan Kenapa tidak? Karena buat teteh pribadi mungkin dakwah ini bisa menjangkau lebih luas areanya Lebih luas jamaah yang bisa kita raih begitu kan Jadi teteh mengadakan juga di sana lebih ke bersinergi gitu Begitupun di posko coffee and resto ini kita bersinergi Kenapa tidak di resto, di coffee gitu kan Kita mengadakan kajian dakwah gitu Untuk kita bisa sharing inspirasi, sharing momen Kita banyak belajar gitu kan dengan para narasumber, dengan ustadz, dengan ulama juga gitu kan Karena memang itulah waktu kita kan sangat terbatas sebetulnya ya Jadi kalau misalnya kita bisa bersinergi dengan banyak-banyak komunitas, dengan banyak-banyak tempat, kenapa tidak gitu Menurut saya sosok tega itu kayak superwoman ya untuk saya gitu Dia begitu menginspirasi kita sebagai teman-temannya Karena menurut saya dia tuh orang yang seperti tidak pernah ada kata lelah gitu Menurut saya dia motor di, sebagai motor di majelis taklim rumahku surgaku Karena tanpa beliau, tanpa dukungan beliau, kita kadang suka males gitu Kalau dia itu selalu semangat gitu orangnya Sosok tega menurut saya seorang yang pandai, seorang yang motivasi terhadap mungkin kita disebutnya Bukan rekan ya, teman ya Sesama panitia atau kru Dia seorang leader, seorang yang banyak inspirasi, banyak masukan Wonder woman Sosok tega itu orang yang sangat super Dia tak pernah kenal lelah Ngajak teman-temannya untuk bertaklim Untuk sama-sama belajar Dan dia gak pernah mandang siapapun itu Saya kenal tega itu sebetulnya deketnya baru setahun Tapi kenal sudah dua tahun ya Pertemuannya pun sangat bagus sekali Saya ketemu di Masjid Agung Trans Studio Saat Talim Agim Beliau melihat saya hobi pegang kamera Foto-foto, video Dari situ dia tertarik mengajak saya untuk bergabung dengan MTRS Majelis Ta'lin Rumahku Surgaku Alhamdulillah sampai sekarang saya bergabung dengan silaturahmi yang baik sekali Beliau adalah luar biasa Di sini selalu ingin memfasilitasi ilmu Ya Alhamdulillah Kalau dengar ceritanya gitu ya Awalnya beliau berhijrah Kan ngaji-ngaji bareng gitu ya Terus ketemu sama bunda Dan Alhamdulillah beliau banyak potensi Terutama Ngemsi Nah di Majelis Ta'lin Rumahku Surgaku inilah Awalnya beliau berkiprah untuk Apa namanya Memfasilitasi ilmu ini Semangatnya Semangatnya yang selalu Bunda terlihat gitu ya semangatnya Ya kita berdoa mudah-mudahan Bisa terus memfasilitasi ilmu ini Karena luar biasa ketika kita tahu Padilah dari memfasilitasi ilmu Tadi disebutkan selalu gitu ya Sama bunda diingatkan bahwa setiap langkah kaki jadi penggubur dosa Mengangkat kerajat dan memudahkan Allah memasuki surganya Ini luar biasa sekali sudah menginspirasi banyak orang gitu Terima kasih telah menonton!